KOMISI 3 DPR RI Fokus membantu para pengguna narkotika terlepas dari kecanduan. Tim Biatu minta para stakeholder berkoordinasi dalam menentukan mekanisme asesmen hingga pembiayaannya. Masuk beberapa hal, terutama terkait dengan bagaimana rehabilitasi itu, pembiayaannya, dan juga bagaimana penempatannya. Maka, siapa tim asesmen itu? Kan, rehabilitasi ada tim asesmen yang menentukan di mana direhabnya yang bersangkutan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul menyayangkan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Bahkan, 70 persen penghuni lapas berasal dari kasus narkoba. Pangeran memastikan Komisi 3 DPR RI bekerja maksimal bersama para pemangku kementingan dalam memberantas kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui penegakan hukum dan mekanisme asesmen yang komprehensif dalam rancangan Undang-Undang Narkotika. Bagi pengedar, penjual, itu kita meminta dihukum maksimal kalau perlu hukuman mati atau hukuman tembak. Dan kedua, terkait pengguna korban ini harus kita rehab melalui mekanisme asesmen yang komprehensif. Dari Sumatera Barat, Elisa TVR Parlemen melaporkan.